Kita akan ngobrol dengan penjual marker yang di seberang jalan ini. Baik pemirsa ikuti obrolan saya. Pemirsa, kalau Anda masih berada di channel Youtube saya pada hari ini, jangan ubah dulu channelnya, karena saya sebesar lagi akan ngobrol-ngobrol dengan seorang pemuda yang berjualan masker persis di pinggir jalan Residen Abdul Rojak, terkenal dengan Simpang Jijan, Celentang, Kota Palembang. Ikuti obrolan saya, Pemirsa. Sekian dan terima kasih. Kita sejenak akan ngobrol dengan sosok pemuda. Selamat siang. Pemirsa, selamat siang ya. Boleh nanya izin nama kita siapa? Reza. Reza, sudah berapa lama ini jual masker pinggir jalan ini? Kira-kira satu bulan. Kira-kira satu bulan ya? Oke. Dari jam berapa sampai jam berapa kau jualan sini? Dari jam 7 sampai jam 4. Jam 7 sampai jam 4 sore ya? Oke, kemudian Bapak nanya, Mana orang beli masker maini hari? Kalau awal-awal dulu Rami, Pak. Rami. Kalau Rami ini sudah mulai sepi, karena sudah banyak yang jualan. Oke. Kalau dihitung rata-rata per hari, lagu berapa ikut masker kita? Kalau per hari mungkin satu lusin setengah lah, Pak. Kalau untuk sekarang. Satu lusin setengah berapa ikut? Kira-kira 18. 18? 18. Oke. Barangkali, Pemirsa, saya bisa kasih resume. Karena dia sudah menurun omset penjualan masker. Satu hal, sudah banyak orang yang berjual masker di pinggir jalan. Mengingat himbawan pemerintah, anjuran pemerintah, kalau keluar rumah harus menggunakan masker. Salah satu hal, himbawan pemerintah sudah cukup didengar dan ditaati oleh anggota masyarakat kita. Baik, Ponan, Bapak nanya lagi. Iya, Pak. Masker ini buat dewek, apakah beli dari agen atau bagaimana? Kalau ada sebagian dari tukang jahit, ada apa? Ada sebagian juga beli di pasar. Ya, di agen. Ada agen jadi di pasar. Bapak tanya nih, kalau jawab, berkenan, jawab. Kalau tidak berkenan, tidak jawab, tidak apa-apa. Rato-rato satu masker itu dapat untung berapa kau? Rato-rato. Rato-rato. Ada yang 2 ribu, ada yang 3 ribu. Oh, itu seperti dipegang 3 ribu. Jadi rato-rato 2 ribu, 3 ribu keuntungannya. Jadi, kalau laku 18 ikan sehari, kalau kali 2 ribu, jadi berapa duitnya? 36 ribu. Dari jam 7, pemirsa, sampai jam 16, sampai jam 4 sore. Siapa nama kita tadi, Bapak Luko? Rato-rato. Reza, masih sekolah atau apa? Sudah tamat, Pak. Sudah tamat apa? Sudah jualan. Oh, jadi sudah belajar, berjualan, belajar bisnis ya? Uwung Cuo masih ada? Alhamdulillah, Pak. Jadi duit tadi, yang di Uwung Cuo ada, apa diputer-puter lagi? Sekarang ya beli-beli untuk kebutuhan keluarga lah, Pak. Oh, untuk bantu-bantu keluarga ya? Bantu-bantu keluarga beli serangan. Oke, oke, oke. Jadi, walaupun hasil dikit, karena masih lajang, untuk membantu ekonomi keluarga. Dan memang sementara ini, kegiatan ponan kita? Ya, kemarin itu, jualan juga, Pak. Jualan sepatu, sekarang jualan masker. Ya, tapi tetap terus ya jual masker ya? Jualan sepatu. Jualan sepatu. Puasa tidak kita? Alhamdulillah, puasa. Nah, mudah-mudahan baik dengan kita berpuasa, rezeki, pintu rezeki dibuka lebar-lebar oleh Allah. Kemudian kita diberi kesehatan, sampai kita bisa puasa akhir bulan Ramadan ini. Jangan mundur semangat, tetap semangat. Walaupun 20 ikut laku, dengan keuntungan 2 ribu, berarti 40 ribu, dari jam 7 sampai jam 6, jam 4 sore. Tapi niatnya baik, kita tetap bekerja, mendapatkan hasil yang halal, apalagi itu untuk keluarga kita. Belah punya pacar belum? Masih jomblo, Pak. Masih jomblo. Masih jomblo. Bahati pintu masih terbuka. Iya. Oke. Wunggu masih cukup ya? Alhamdulillah, Mas. Nah, di Simpang Tigo, Celentang ini, jalan ke Residen Abdel Rojak ini, kan pernah ada razia. Iya. Checkpoint daripada aparat yang razia tentang orang-orang tidak menggunakan masker. Sering kan ada di tempat ini, kan. Nah, sekarang, Pona Antanyo, pada saat dia ketemu uang pengguna lalu lintas tanpa masker, apa yang dilakukan oleh petugas itu? Pertama, ditangkap dulu, Pak. Ditanyo. Ditanyo terus. Masker apa tidak, kalau dia bawa masker, dia disuruh pakai maskernya, kan. Jangan sampai dilepas-lepas lagi. Ah, lanjut. Kalau dia tidak bawa, kemarin dia ada yang tidak bawa, disuruhnya beli ke sini, kan. Oh, jadi petugas itu tidak bawa masker? Iya, tidak bawa masker. Jadi disuruh beli di sini? Iya. Bukan dibeli oleh petugas? Bukan. Oke, seperti itu ya? Tidak bawa masker kemarin. Oke, oke. Jadi, saya hanya meresumekan kepada pemirsa. Kalau kemarin saya meliput tim gugus tentang masyarakat, warga dari perairan yang masuk Kuala Embang harus menggunakan masker. Rupanya, tim di bawah jembatan Ampera di Dermaga Speedwood itu, dia sudah siap masker. ketika ada warga tanpa masker, akan diberi secara cuma-cuma pemirsa. Oke, Pak Unan Reza. Iya. Itulah sudah di ujung acara pecahnya ini, ya kan. Dan memang terasa sepi, hampir berapa menit ngobrol sama Bapak, belum ada satupun yang beli masker. Tapi karena tempatnya dingin, di bawah pohon, tidak ada tidak ada gerah, tidak kepanasan gitu ya. lengkapnya Reza apa kita? Muhammad Reza, Pak. Muhammad Reza. Nanti sampai rumah buka channel Youtube Bapak ya, Airul Amiruddin M. Ya. Lah tahu kan, kalau buka Youtube buang itu kan, jangan lupa subscribe. Ya, ya. Boleh jempol suka, boleh jempol tidak suka. Boleh komentar. Boleh juga share. Dibagi kepada sahabat-sahabat lain dan keluarga lewat WA Group. Pengunaan Muhammad Reza, terima kasih banyak sudah memberi waktu kepada saya, pemirsa, untuk ngobrol-ngobrol tentang jual-beli masker yang telah dilakukan beberapa hari terakhir. Setiaan dan terima kasih bagi pemirsa yang menonton video kami berdua. Terima kasih. Selamat berbuka puasa beberapa jam lagi. Semoga Allah memberi kekuatan kita tetap melaksanakan ibadah puasa sampai akhir bulan Ramadhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di episode yang mendatang. Saya di dalam perjalanan pulang ke Mersah sambil kita beribu di sini selamat saya di dalam perjalanan ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.